Selamat siang para siswa kelas 10 GPS SMA Kristen Indonesia Magelang Materi PKWU hari ini adalah tentang kemasan, produksi, kerajinan dengan inspirasi budaya non-bunda Materi selengkapnya silahkan diikuti berikut ini Kemasan produksi kerajinan Nah anak-anak pengertian kemasan itu adalah bagian terluar dari suatu produk sebagai wadah Atau digunakan untuk wadah sebagai pelindung suatu barang hasil produksi kerajinan Agar memudahkan untuk dibawa kemana-mana, kemudian dikirim, disimpan, dijual, dan dipergunakan Jadi kemasan itu istilahnya untuk wadah produksi kerajinan tersebut Apa saja fungsi kemasan produksi kerajinan tersebut Yang pertama adalah untuk melindungi produk dari adanya kerusakan Karena dari hasil kerajinan yang dikemas Itu bila ada kemasan tidak mudah terbentur oleh benda yang lain Sehingga keadaannya menjadi aman dan tidak rusak Hal yang kedua memudahkan untuk dibawa kemana-mana Bayangkan kalau tidak ada kemasan kan produksi hasil kerajinan susah untuk dibawa Apalagi produksinya banyak Maka dengan kemasan itu bisa memudahkan untuk dibawa kemana-mana Yang ketiga menambah daya tarik pembeli Ya anak-anak ini jelas Karena kemasan ini memang bisa menambah daya tarik Daya tarik dari kemasan ini membuat orang lain juga kepingin untuk memilikinya atau membeli Kemudian yang keempat sebagai identitas dari perusahaan Misalnya kerajinan tersebut mempunyai nama kerajinan punokawan Maka identitas itu bisa dimasukkan di dalam kemasan Atau ditulis dalam kemasan Kemudian ada gambar sehingga terlihat lebih menarik Lebih enak untuk dilihat Nah bagaimana kemasan yang baik dan menarik itu Jadi kemasan yang baik dan menarik harus didukung oleh beberapa hal Salah satunya adalah bahan baku kemasan Apa yang dipergunakan untuk kemasan tersebut Bahan bakunya apa Kemudian yang keduga warna Warna itu adalah sangat penting dalam dunia seni rupa Warna itu adalah merupakan sesuatu yang menarik Maka lebih baik warna ini dipikirkan untuk membuat sebuah kemasan Lalu bentuk kemasan Bentuk kemasan sekarang bermacam-macam Ada yang lingkaran, ada yang kotak dan lain sebagainya Kemudian gambar pendukung Anak-anak bila kemasan itu ada gambarnya rasanya Melihatnya itu lebih enak, lebih menarik Dan lebih memikat untuk bisa memilikinya Kemudian ada tulisan penjelas Jadi selain ada gambar, ada tulisan dan lain sebagainya Tanpa tulisan mungkin kemasan kurang begitu lengkap Maka kemasan penting sekali Jika ditambahkan tulisan Sehingga lebih memperjelas Macam-macam kemasan Apa saja macam-macam kemasan tersebut Yang pertama adalah kemasan primer Kemudian yang kedua kemasan sekunder Yang ketiga adalah kemasan tersier Apa itu kemasan primer, kemasan sekunder dan kemasan tersier Kita lihat penjelasan berikut ini Yang pertama adalah kemasan primer Kemasan primer ini adalah kemasan yang melekat pada produk tersebut Jadi langsung melekat pada produk rajinan Langsung mewadai produk Kita lihat gambar di sebelah Ini ada produk rajinan Kemudian ada di dalam plastik Jadi langsung melekat pada produk rajinan tersebut Inilah yang dimaksud dengan kemasan primer Lalu kemasan sekunder Ini adalah kemasan yang berisi beberapa kemasan primer Yang berfungsi untuk melindungi kemasan primer Yang berisi produk Nah dari beberapa kemasan primer Kita masukkan pada kemasan sekunder Mungkin kemasan sekunder ini bisa memuat 4 atau 5 atau 6 Kita masukkan dalam satu kotak Kemudian kita tutup Ini kotak ini berisi 6 Misalnya kemasan primer Kita lihat gambar di sebelah ini adalah kemasan-kemasan sekunder Yang nanti akan diisi oleh kemasan primer Sehingga bisa terkumpul menjadi satu Dan mempermudah untuk dibawa ke tempat yang lain Nah berikutnya adalah kemasan tertier Kemasan tertier itu ibaratnya adalah Kemasan yang lebih besar Kemasan yang dipergunakan untuk distribusi pengangkutan Kemasan tertier ini berisi beberapa kemasan sekunder Yang siap untuk diperdagangkan Kita lihat gambar di sebelah ini berupa kardus Kardus besar Ini isinya adalah beberapa kemasan sekunder Kemudian setelah penuh ditutup dengan rapi Kemudian siap untuk diperjual belikan Dan siap untuk diperdagangkan Nah dengan kardus yang sangat besar ini Bisa memuat beberapa barang produksi keracinan Kemudian bisa memudahkan untuk dibawa Dan tentu saja isinya lebih banyak Nah bagaimana pembuatan kemasan tersebut Pembuatan kemasan ini bisa berasal Dari bahan yang diambil dari kayu Jadi kemasan ini dibuat dari kayu Kayu merupakan bahan pengemas tertua yang diketahui oleh manusia Dan secara tradisional digunakan untuk mengemas berbagai macam produk Yang isinya juga produk padat Seperti barang antik Kemudian emas Kemudian keramik Bahan kerajinan yang lain Ini terbuat dari kayu Dan produk dari kayu ini Penggunaannya lebih awet Dibanding dengan Bahan yang dibuat dari yang lain Berikut adalah kemasan dengan bahan kertas Nah kita sudah tahu macam-macam kertas yang cukup luar biasa Ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang tebal sekali Kemasan kertas merupakan kemasan fleksibel Yang pertama sebelum ditemukan plastik dan aluminium Saat ini kemasan kertas masih banyak digunakan Dan mampu bersaing dengan kemasan lain Seperti plastik dan logam Karena harganya juga murah Kemudian mudah diperoleh Dan penggunaannya yang luas Jadi kertas ini harganya memang tidak mahal Murah dan bisa dibuat dengan berbagai macam bentuk Variasi dalam pembuatan kemasan Maka kertas ini adalah hal yang penting Di dalam pembuatan kemasan Kita sering melihat kemasan-kemasan Yang terbuat dari kertas yang bentuknya aneka ragam Nah ini tergantung kreativitas dari Pembuat produksi kerajinan tersebut Berikut adalah kemasan yang terbuat dari plastik Para siswa sudah mengetahui macam-macam plastik Plastik itu bermacam-macam Sekarang setiap pembelian dimanapun menggunakan plastik Nah produksi kerajinan ini pun Banyak yang menggunakan kemasan dari plastik Karena ringan kemudian relatif murah Nah plastik ini sangat sulit sebenarnya Untuk bisa diuraikan Dan berdampak buruk bagi lingkungan Namun plastik masih menjadi alternatif bagi orang Untuk dibuat menjadi kemasan Atau katakanlah menjadi kemasan andalan Andalan bagi siapa? Ya bagi para produsen Karena mudah didapat Dengan uang yang sangat rendah Atau dengan uang yang sangat murah Jadi sekarang plastik ada di mana-mana Dan plastik ini sangat plastik Ringan dan mudah didapat Ini adalah kemasan dari plastik Yang sangat berfungsi untuk Membawa produksi kerajinan Dengan inspirasi budaya non-benda Nah anak-anak demikian materi Tentang kemasan hari ini Cukup singkat memang Tetapi tidak semua produksi Membutuhkan kemasan primer Tetapi setiap produk kerajinan Membutuhkan identitas Dan identitas dapat berupa Stiker Kemudian selubung karton Atau tulisan pada karton Yang berisi Nama dan keterangan Pada kemasan kerajinan Dengan inspirasi budaya non-benda Dapat ditambahkan label Atau keterangan Yang berisi informasi Tentang budaya non-benda Yang menjadi inspirasi Dari kerajinan tersebut Demikian anak-anak Materi tentang kemasan Produksi kerajinan Dengan inspirasi budaya non-benda Bagi kelas 10 Terima kasih Selamat siang Sampai jumpa lagi Dan jangan lupa Tekan subscribe Untuk melihat materi yang berikutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi